Oh iya ini ada satu hal yang menarik ya Lupa ke review Ini lampu ternyata Kirain cuma tajangan Jadi satu persatu Ini taylor Ini taylor di luar Terus ini lampu kamar Ternyata mati Ternyata mati Wuh ini mati semua PEMBICARA 1 Nah ni penapakan putih rest area Bun lawe ya jadi kita review dulu di depannya udah ada kursi 2 jemuran yuk kita mulai masuk ini dia penampakannya jadi ini kamar yang small ya buat dua orang aja disini tersedia yang buat family juga mau 4 bed 6 bed bisa disiapin sama petugasnya dan ramah-ramah kita datang juga langsung disambut pas atasnya apa aja yang pasti ada kasur kasur busa atau seribat ini busa kayaknya selimut handuk handuk dua ini handuk selatan mandi ada kaca ada termos bukan termos sih pemanas air ada TV colokan pasti dicari ya Nah di sini ada lima nih jadi kalian jangan ketakutan buat mau ngetes gantian soalnya banyak kan stopnya terus kita disiapin air mineral juga dua terus ada apa nih kopi kopi ini teh teh celup ya terus sama guna pasir jadi tempat ini tuh berada di daerah Tawangmangu namanya rest area embur lau terus tionya banyak disini tempat wisata juga ada Resto ada tempat ngopi juga kayaknya 24 jam nih nanti pagi pasti tionya bagus jendela jendela sangat menarik kita datang malem-malem sayangnya nggak bisa menikmatin udara disini dingin banget ya kalian harus wajib pakai jaket gunung sulit kalau jaket kayak gini kuat ya nih ini jaket tigre jaket gunung nih anti-air when itu juga protector jadi anti-air anti-angin amanlah yuk kita cek kalau mandinya dulu tuh penampakan toiletnya udah pakai air panas jadi nggak usah takut kedinginan buat mandi ke tempat sampah air panasnya pakai shower ya di sini nggak ada yang pakai gayung nggak pakai ember tuh toiletnya udah duduk terus cermin lumayan di toilet ada cermin di kamarnya juga ada cermin nih di sini ada cermin juga tuh jadi buat harga khusus weekend itu agak 440 kalau Widya itu diskon 20 eh diskon 50% jadi 220 karena kita datang dari Jumat dan memang mau cari konten buat dua hari kedepan jadi kita stay di sini mini apa jadi kita stay di sini Jumat malem sampai hari Minggu begini penampakan malamnya nggak ada yang terlalu bisa dilihat kita tunggu besok pagi ya kita telusuri lagi sekeliling ini apakah worth thing 220 untuk tempat seperti ini tunggu sampai besok yuk pagi semua jadi begini ya suasananya ini sekitar jam 6 pagi lihat view-view nya tuh bagus-bagus tuh banyak-banyak spot foto ketika terang tuh terlihat semua kelihatan menarik beda kayak pertama datang ya gelap berkabut dan dingin banget di sini tuh ketinggiannya 1600 lebih ya atau 2000 lebih bahkan ini kan bener-bener dekat di gunung lau dan gunung lau aja ketiginya 3200 mdpl tulip ini penginapan kita kita jalan-jalan yuk kita telusuri ada apa aja ini tempat wisatanya belum buka ya bukanya kalau nggak salah setengah 7-8 banyak foto-foto yang menarik kita review lengkap yuk ada jembatan ini spot foto juga tuh bagus yang kalau kemarin malam nyala kan ada lampu-lampunya banyak ada bintang-bintang tempat foto juga rata-rata disini tempat wisatanya spot foto ya yang diunggulkan dan disini kalau nggak salah tuh ada kayak kasih makan kelinci sama rusa kayaknya eh rusa atau apa ya coba nanti kita lihat aja ya kita review tempat tinggal aja di konten ini kita tulis embun lawu dengan jalanan yang bagus ya ini tempatnya bagus ini halaman parkir tuh terus dibawah juga ada tempat parkir bener-bener luas kalian jangan takut soalnya ini rest area kan itu apa toko yuk kita coba telusuri karena kita sewa yang kecil jadi dapatnya yang ini kalau yang kayu-kayu itu bisa buat empat bed ya jadi macam-macam buat penginapannya kita coba jalan-jalan Tuhan tidak mencintakanmu hanya untuk cari uang lalu mati jadi manfaatkanlah buat bersenang-senang jalan-jalan menikmati alam kita coba keliling jalan segini mungkin sepi banget ya belum ada yang bangun warung Bukit Umasan tempatnya disana ya warung makan cuma nggak tahu buka 24 jam atau enggak kita review ini apanya aja misalnya kalau review tempat wisata nanti kan ada konten lain embun lawu nah ini bagus ya tempatnya estetik kalau buat rambungan keluarga pasti menarik lah seneng bisa kumpul bareng kayak gitu imajinasi lebih penting daripada pengetahuan iya sih lebih menikmati bermimpi dan terhanyut dalam mimpi itu nah ini yang kita mau ikutin lomba vlog di embun lawu Oh di sini ada orang jual juga ada warung kandang rusak tv flying folk musyola kuliner oh ini udah termasuk tempat wisatanya ya kita review aja tempat itu tempat foto tuh gua kira penginapan woi luas juga ini itu ada toilet umum lihat ya tuh foto-foto semua ini bagus banget ada kayak outbound-outboundan itu bisa naik di jaring itu kelihatan ya berarti rumah kayu rumah kayu kayak gitu tuh yang buat keluarga kalau yang kita tempatin itu buat single single bed itu muat dua orang aja aja bagi kalian yang melewatin Tawang Mangu yang perjalanan jauh dari Jawa Timur mau ke Jawa Tengah atau sebaliknya resah area ini cukup cukup mengesankan sih kalau buat sejenak berlibur menikmati perjalanan kalian mungkin aku sendiri kalau bolak-balik Jawa Timur Jawa Tengah ya mampirnya di sini lihat kurang apa lagi coba warung banyak penginapan bagus kan harga terjangkau murah lah 220 dengan fasilitas seperti itu kamar di dalam air panas WC udah duduk terus free breakfast lagi jam 7 pagi nanti kita breakfast terus kasur empuk selimut hangat tuh kan lengkap jadi tunggu apa lagi mari berkunjung di rest area ini rest area embun lau oh iya kemarin kita coba makan di restoran yang dibawah itu cukup enak tapi menunya itu kurang komplit ya jadi apa yang tertulis di menu itu nggak tentu ada jadi harus ditanyain dulu jadi banyak menu-menu yang kita pinginin yang pingin kita coba tapi malah nggak ada stoknya kayak gitu sayangnya cuma disitu udah kira-kira sekian aja jangan lupa like, komen, dan subscribe dan inilah review dari kita bye-bye